Ya pemirsa objek wisata Kebun Binatang Taman Rimba Zujambi ternyata menjadi primadona pengunjung dalam berlibur lebaran tahun ini. Kepala UPTD Taman Rimba Zujambi, Erliani, mengatakan membludaknya pengunjung membuat pengelola memerlakukan buka-tutup, sekaligus menjalankan instruksi mendagri tentang kuota pengunjung hanya 75 persen. Objek wisata Kebun Binatang Taman Rimba Zujambi menjadi tujuan favorit pengunjung di musim lebaran tahun 2022. Meski banyak tempat wisata lain, namun pengunjungnya tidak membludak seperti objek wisata Kebun Binatang milik Provinsi Zujambi ini. Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah atau UPTD Taman Rimba Zujambi, Erliani, mengatakan pada hari pertama lebaran pengunjung hanya sekitar 2 ribuan orang saja. Namun di hari kedua lebaran pengunjung membludak hingga pengelola memperlakukan buka-tutup. Dirinya mengatakan pemberlakuan itu juga menjalankan instruksi mendagri, di mana kuota pengunjung hanya 75 persen. Dari kapasitas pengunjung 15 ribu orang, pengelola memperlakukan tiap 2 ribu pengunjung yang masuk karcis di stop selama satu jam. Setelah banyak pengunjung keluar, baru tiket dijual kembali. Hari pertama itu cuma sekitar 2 ribu pengunjung, tidak terlalu rame. Tapi kemarin sudah hampir mencapai 4 ribu pengunjung. Sudah setengah hari ini, baru 2 ribu pengunjung. Jadi kemarin kita sudah buka tutup, setengah tiga sudah ditutup, itu sudah 4 ribu pengunjung. Setengah tiga kita tutup, karena memang dibatasiin 75 persen. Jadi buka tutup saja lah untuk mencegah COVID-19. Erliani menambahkan, sejak hari pertama hingga hari ketiga lebaran, pendapatan asli daerah atau PAD dari objek wisata tersebut mencapai 140 juta rupiah. Sementara pada hari keempat lebaran belum dihitung. Untuk diketahui, kebun binatang Taman Rimba Zucambi saat ini memiliki 400 koleksi hewan langka yang terdiri dari satwa Aves, mamalia, reptil seperti harimau Sumatra, tapir Asia, singa, buaya, gajah Sumatra, beruang madu, burung merak, dan hewan langka lainnya. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!